Intro Teman-teman Saya saat ini sudah bersama Pak RT Pak RT siapa Pak? Pak Usep Pak RT Usep Pak RT Tadi Abdi tos ningali bumi Salah satu warga Pak RT Abah Nde Mohon Pak Nde Ternyata beliau adalah pejuang 45 juga Pak Nah saya sudah melihat rumahnya itu sangat memprihatinkan Pak Terus terang Pak Untuk itu Pak Saya dari channel Petualangan Alam Desaku Youtube Pak Beserta para donatur yang dudiman tentunya Akan membantu rumah pejuang kita Pak Yaitu Abah Nde Jadi rumah Abah Nde akan saya bedah Pak Gitu ya Pak ya Cuma mungkin Saya minta Bantuan Pak RT dalam hal ini Yang pertama Pak Mungkin nanti Bapak malam ini silakan Berunding dengan para tukang Ya Pak ya Jadi saya hanya akan memperkerjakan dua tukang ahli Pak Ya 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 Siapa? Itu pun Pak Saya hanya akan bayar 80 ribu Pak Per hari Per hari Pak Kenapa? Kenapa demikian? Karena ini kan sosial Pak Jadi juga saya minta bantuan lah Sebagiannya kepada Para tukang itu Pak Ya Pak ya Mungkin normalnya itu adalah 130 ribu per hari Tapi karena ini adalah Jawa sosial Pak Yang membantu Jadi saya juga minta bantuan dari warga sini Nah selebihnya Pak Nanti tugaskan juga oleh Bapak Masyarakat Dua orang secara bergantian Pak Mungkin sekarang rumah dua ini Bantu ke sana Pak Besok rumah mana lagi bantu ke sana Pak Dua orang gitu loh Pak Itu mah tidak kami bayar Pak Mohon kerja baktinya gitu loh Pak Saya yakin Pak setiap keringatnya itu akan dicatat Pak Menjadi amal baik untuk bakal kita di akhirat nanti Pak Terus yang kedua Pak Itu kan tidak ada listriknya Pak Coba nanti Bapak Bantu masalah listrik bagaimana ke PLN Kalau misalnya dibutuhkan kabel Ya mungkin apa yang dibutuhkannya gitu loh Pak Ya minta bantuan lah ke PLN Pak Kalau bisa ini kan pejuang 45 Kalau bisa sih Ya kalau bisa diajukan minta gratis Gitu loh Pak Terus untuk bulanannya juga Minta lah gitu bagaimana ini Masyarakat miskin Dan terlebih ini adalah pejuang kita Pak Di Bubi dan Asis 200 Sebab kok weh Setiap tanggal 5 aku habis bicara Nah Alhamdulillah saya merinding Jadi dari Pak RTNnya sendiri Sebetulnya sudah memperjuangkan Sudah memperjuangkan untuk mendapat Ruti Lahu Namun sampai dengan hari ini Tidak terwujud ya Pak ya Mungkin rezekinya Pak Nde Terwujudnya oleh channel Petualangan Alam Desa Aku Dan tentunya teman-teman dari para penonton-penonton yang budiman Masya Allah Masya Allah Ya Jadi Pak RT Nanti malam Pak RT tentukan 2 orang Pak Ya ini untuk rumahnya Mungkin mau setengah badan Atau mau bagaimana Pak Jadi disitu nanti akan ada Kamar Pak Terus ruang tamu Dan kamar mandi dan dapur Pak Ya Pak ya Itu kamar mandinya kita akan berikan juga WC Pak Ya Tapi mungkin teman-teman Karena ini Mengingat umurnya Abah Nde juga sudah 100 tahun lebih Kita juga mungkin Memberikannya tidak dengan bahan-bahan yang terlalu bagus Ya teman-teman Tapi tentunya Tentunya layak Itu Jadi misalnya kayunya mungkin Papannya misalnya kita tidak gunakan kayu mahoni Tapi cukup dengan kayu sengon saja Ya karena Untuk Memper Kecil pengeluaran Ya karena yang harus saya bantu Sekali lain sangat banyak teman-teman Seperti itu Pak Jadi mungkin Bapak nanti Silahkan dirinci Pak Ya Bapak rinci Apa-apa saja ya Pak ya Besok Bapak Bisa enggak Saya tunggu di rumahnya Pak RW di bawah Di bawah Oh di rumahnya Pak RW Damin Ya Pak Saya tunggu Dengan membawa catatan yang sudah Bapak rinci Pak Ya Ya Bapak rinci Pak Dari mulai Dari bawah Sampai dengan ke atas Pak Ya jangan ada yang terlewat Saya akan langsung belanjakan besok Pak Ya Dibelanjakan besok Pak Nah nanti dikirimnya keesokan harinya lagi Pak Dikirimnya Supaya Bapak nanti bisa kasih tau ke warga Eh besok mau ada datang barang gitu loh Pak Yuk kita barang-barang gitu Jadi Bapak nanti malam kumpulkan warga Ini hari apa sekarang Pak Ini hari rebuk Pak Hari rebuk Besok kamis belanja Jumat kan pada ada di rumah Pak Pagi-pagi Jumat Ngangkut semuanya Pak Gotong Royong sebelum Jumatan ya Pak Ya Ya Seperti itu Jadi Semuanya Terkoordinir dengan baik Ya Pak RT ya Ya siap Tapi Bapaknya Pak Ya Ukurannya berapa Ukurannya 5,5 x 5 Ya Kita akan gambar sekarang Pak Kita akan gambar Kita akan minta Pulpen sama minyak pulpen sama kertas Pak Ya Ya udah Baiklah teman-teman Jadi Sekali lagi Dari Pak RT Sudah mengusahakan untuk ruti lahu Untuk Bapak Nde ini Namun belum terwujud Ya mungkin karena Jembatan dari channel Petualangan Alam Desaku Insya Allah rumah pandai Kita akan berdah Dan tentunya dukungan Daripada donasi Para donatur Petualangan Alam Desaku Saya hanya bisa berdoa Mudah-mudahan Apa yang telah diperbuat Allah lipat gandakan pahalanya Allah lipat gandakan rezekinya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Demikian teman-teman Dan sekarang saya akan membuat konsep Bentuk rumahnya dengan Pak RT Nah ini teman-teman Kurang lebih Denahnya seperti ini Jadi kita akan buat sesimpel mungkin Ini ada ruang tamu Ini kamar tidurnya Ini dapurnya Dan ini ada kamar mandinya Sebelah sini nanti Untuk ruang tamu Ruang Untuk ruang tamu Ruang tidur Dapur Dan kamar mandi Itu kita akan pakaikan keramik Teman-teman Tapi untuk ininya kesini Kita tidak gunakan keramik Tapi pakai plaster aja Semua ini akan setengah badan Kecuali WC ini akan pull Tembok Yang lainnya kita akan gunakan Setengah badan saja Gitu loh ya Untuk menghemat Biaya teman-teman Karena jauh jarak yang harus diantar Dari material ke rumah ini Itu akan mengakibatkan Dua kali lipat harganya Biasanya Karena cukup jauh Dan seperti itu Dan Atapnya kita akan menggunakan GRC Ya dan Sampingnya juga kita akan menggunakan GRC Teman-teman Saya sudah berunding dengan Pak RT Seperti itu Jadi inilah teman-teman Dan ini ukurannya Dari sini kesini adalah Tiga meter Untuk ruang tamunya Ini kesini tiga meter Untuk kamarnya Dua setengah kali tiga meter Cukup saya rasa Untuk ini Dua kali satu setengah Cukup Dan ini sisanya dapurnya Ruang tamunya adalah Tiga kali tiga meter Saya kira sudah cukup Mungkin Rumah ini akan lebih kecil Dari rumah si Bapak sebelumnya Tapi ini akan lebih rapih Dan lebih layak Kalau menurut saya Untuk PLN Akan diperjuangkan oleh Pak RT Mudah Kalau bisa gratis Kalau enggak Saya mau tahu nanti biayanya berapa Demikian teman-teman Denah untuk pembangunan rumah Bapak Nde Di Sukanagara, Cianjur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ini adalah hari kedua Setelah saya kemarin Ke rumahnya Apa namanya Bapak Nde Dan ketemu Pak RT-nya kemarin Dan ini adalah Ini pagi ini Kita berada di daerah Apa ini Pak Neklasari Ya Jadi saya menginap di Pak RW Damin Dan Pak RT ini Rumahnya sekitar dua kilo lah Dari sini ke atas Dekat Bapak Nde Jadi Pak gimana Pak RT Bahandai itu Bersedia untuk direlokasi Pak Bersedia ya Pak ya Jadi setelah saya komunikasi dengan Pak RT Ya Ternyata Pak RT Dan saya mempunyai pemikiran yang sama nih Kita komunikasi semalam Jadi katanya Pak Bagaimana kalau direlokasi Kata Pak RT Supaya bisa berada di lingkungan masyarakat Betul Pak Saya pun memiliki pemikiran yang sama Akhirnya ketemu lah Dan pagi ini di lobby Akhirnya bisa Untuk direlokasi ya Pak ya Lokasinya ke dekat rumah Bapak Nde Pak RT Ya baik ya Jadi teman-teman Pada pagi ini Kita akan langsung belanja Setelah Semalam dan barusan kita Apa namanya Mendaptar Barang-barang apa aja Yang harus dibeli Ini daftarnya ada disini ya Hampir dua lembar Daftarnya Dan Kita langsung sekarang Berangkat ke material ya Pak ya Namun teman-teman Perlu diketahui Bahwa Dari saya Dari tempat saya tinggal Di daerah Cianjur Ya dekat kota dikit lah Ya kesini Jaraknya adalah 71 km Atau 3,5 jam perjalanan Jadi saya akan melaporkan Atau menginformasikan Kepada teman-teman Perkembangannya itu Sekitar mungkin Nanti bila rumah ini Sudah mencapai 70% Ya 70% Baru saya akan tayangkan Jadi hanya akan ada Dua kali penayangan lagi Ya jadi Setelah 70% Dan Nanti selamatan Pak Saya akan datang lagi Ya kalau saya harus Bolak-balik kesini Aduh Pak Ya 71 km Teman-teman 3 jam setengah perjalanan Bukan main-main Ya jadi saya percayakan Kepada Pak RT Untuk menjadi pimpinan proyek Di dalam Apa namanya Program bedah rumah Untuk pandai ini Ya Pak RT ya Mudah-mudahan Kita semua menjadi Ahli surga Pak Amin Ya telah membantu Orang yang dalam Kesusahan Amin Amin Demikian teman-teman Dan kita akan berangkat sekarang ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa